Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dijot Di video kali ini saya akan membahas kolektor yang katanya gratis ya Karena banyak berita yang simpang siur tentang kolektor untuk bulan Oktober nanti teman-teman Kita bakal coba analisis di video ini Nah teman-teman sebelum kita bahas lanjut Di sini saya kasih rekomendasi top up game termurah, aman, cepat, terpercaya dari Lapa Kuda Kalian tinggal pilih mau top up game apa Di sini saya pengen top up game Mobile Legends ya Kalian tinggal klik Setelah itu kalian masukkan ID server kalian Kalian juga bisa masukkan nomor WhatsApp Untuk info bahwa diamondnya masuk Terus kalian pilih mau top up berapa teman-teman Nah biar tambah murah lagi kalian bisa pakai kode voucher atau kode promo Ketik aja odgeorge Nah untuk pembayarannya bisa lewat bank, QRIS, e-wallet, virtual akun Atau lewat store seperti Alfamart teman-teman Setelah kalian pilih metode pembayarannya Kalian lakukan pembayaran diamondnya selesai Saya langsung masuk ya Jangan lupa top up di lapak kuda link di deskripsi Oke kita langsung bahas aja Nah kalaupun gratis ya Kan katanya ini Aurora bakal digratiskan ya Kalaupun gratis pasti questnya Gak jauh beda seperti kolektor Natalia Bulan-bulan kemarin teman-teman ya Ya pasti kalian tau ya Natalia kemarin kolektornya gratis Terus questnya seperti ini teman-teman ya Jadi kalaupun gratis pasti udah ada bocorannya dari kemarin-kemarin gitu Bocorannya yang gak jauh beda dengan quest Atau pokoknya gambarnya tampilannya Kalau gratisan seperti ini Kalau kolektor gratis ya tampilannya seperti ini Kalau misalkan memang Aurora gratis Tapi kan nyatanya ya Aurora Kolektor Aurora gak gratis teman-teman ya Jadi Aurora ini fix bakal muncul di bulan Oktober Tepatnya di Grand Collection Bukan gratisan Jadi untuk pilihan skinnya Nanti ada lapu-lapu dan cling Ini udah fix ya gak mungkin ada perpindahan lagi Berarti Aurora ini Kita bakal menghabiskan Sekitar 5000 lebih diamond atau COA Bukan gratis teman-teman ya Karena sudah ada bocoran pilihan skinnya Kalau ada pilihan skinnya Kolektor lama Lapu-lapu dan clean Ya berarti otomatis masuknya ke Grand Collection teman-teman ya Untuk Oktober ini Nah untuk Novaria itu diundur ke Desember teman-teman Sempat kemarin kan ada drama Untuk Oktober kan Aurora Terus Novaria Aurora Novaria Nah sekarang udah fix Aurora untuk Oktober Nah Novarianya bakal rilis di bulan Desember teman-teman ya Terus untuk bulan Novembernya Oktober ada Aurora Terus November ada Arlott ya Arlott gak ada pergantian Udah seperti ini teman-teman ya Jadi Arlott itu skin utamanya Atau skin terbarunya Untuk bulan November Terus untuk pilihan skinnya Ada kolektor lama yang masih worth it Yaitu Hanabi dan Luoyi teman-teman Untuk bulan November nanti Oktober Aurora November Arlott Terus Desember Jatuh pada Novaria Untuk Novaria belum ada Pilihan skinnya ya Untuk bulan Desember Nanti saya bakal bocorkan ke depannya Ok jadi itu bocorannya Jadi menurut saya gak mungkin digratisin ya Karena gak ada bocoran questnya Kalau ada memang gratis Kenapa bocorannya seperti ini gitu Kenapa ada pilihan skin Kalau memang gratis ya Harusnya bocorannya quest seperti Natalia Gak jauh lebih Bahkan seperti itu ya Ok itu dia Untuk analisi saya Ya pokoknya fix Yang tadi saya bilang ya Pokoknya Gak ada harus yang dipertanyakan lagi Kalau ada tambahan pertanyaan Seperti biasa diskusi di komen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax